Bahwa istri saya Telah meninggalkan rumah Pada tanggal 8 September 2023 Kedepatan siang Pada jam 2 Ada salah satu warga Melihat istri saya dibawa Naik perahu Dibawa ke Kapal kayu Telang menasib Sagena Umur 45 tahun adalah Seorang ayah memiliki anak kembar Yang masih berusia balita dari istrinya Yang begitu ia cintai Bertempat tinggal di kota baru Kalimantan Selatan Sungguh begitu tega istrinya minggat bersama Selingkuhannya Lelaki Sagena yang saat sekarang ini Sedang berada di perantauan tepatnya Di Maluku Utara untuk mengais rejeki Dan berhasil kerja di salah satu perusahaan Bonafit di Maluku Utara Dengan menerima gaji Cukup lumayan Hati Sagena bak Disambar petir Bercampur kecewa Sambil meneteskan air mata Sudah setahun ia kerja di peratauan Demi mensejahterahkan keluarganya Dan rutin tiap bulan Mengirimkan nafkah Untuk kebutuhan keluarganya di kampung Namun begitu teganya Minggat bersama selingkuhannya Demikian kata Sagena Awal mula ketika Sagena Tahu istrinya minggat Adalah di saat ia mengusap keringat Dalam bekerja menjalankan aktivitasnya Sebagai pekerja dalam perusahaan tersebut Tiba-tiba mendengar kabar dari tetangganya Di kota baru melalui font selulernya Mengatakan bahwa istri Sagena Sekarang telah meninggalkan rumah Dan membawa anak kembarnya tersebut Pada beberapa hari Yang lalu Mendengar kabar tersebut Lelaki Sagena mengecek kebenaran kabar Dari tetangganya tersebut Dengan menelpon istrinya Namun tidak mendapat jawaban dari istrinya Alias HP-nya tidak aktif Untuk cerita selengkapnya Mari kita dengar apa kata Sagena Dalam videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama Sagena Warga Pulau Sembilan Kejamatan Berbatuan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan Telah bekerja Sekarang posisi saya di Pulau Obi Maluku Maluku Utara Di PT CCPC Ada bocoran Untuk Keluarga saya Dari tetangga bahwa Istri saya Telah meninggalkan rumah Pada tanggal 8 September 2023 Kedepatan siang Pada jam 2 Ada salah satu warga melihat Istri saya dibawa Naik perahu Dibawa ke Kapal kayu Untuk Berangkat ke Tujuan ke Kota Baru Kabupaten Kota Baru Maksud saya Jadi saya Tanya sama Tetangga Terus Itu kapal Langsung berangkat Ya langsung berangkat Jadi saya Ini Telepon terus Istri saya Gak aktif Sampai sekitar Jam 10 malam Saya telepon lagi Dia aktif Tapi gak mau angkat Jadi harapan saya Mungkin Mungkin dia mabuk Ternyata ada salah satu warga Disana juga Warga desa Pulau Sembilan Baru Batuan Termasuk penumpang juga Dan ada juga Disana itu Anggota Anggota sana Ikut Apalagi yang saya anggap Saudara sendiri juga ikut Di kapal itu Namanya si Firman itu Saya anggap saya Saudara Lebih daripada saudara Karena dia Mumpang di rumah Jadi harapan saya ya Alhamdulillah Karena ikut Sekitar jam Satu malam Sudah sampai ke Kota Baru Dia Minap di Sama-sama Bareng Sama penumpang Di sana Di rumah Pak Haji Dia itu siapa Pas pagi Terjam 7 pagi Dia nanya Warga itu Temannya Mau kemana bu Saya mau Ke terminal Katanya Saya mau ke terminal Katanya Mau Duluan Nih Jimu Orang tua Mertuah di Kampung saya sendiri Jadi Si warga ini Katanya Enggak usah bu Kita sama-sama aja Bareng Saya juga mau ke sana Naik mobil Ada khusus untuk Naik langsung Kalau naik Sama saya ya Enak Enggak mau ditahan Dia pergi sama Si Firman itu Jadi Saya telpon Lagi Enggak diangkat Saya Cek si Firman Katanya Jam 2 Baru saya Berangkat Ke lontar Dalam hati saya Alhamdulillah Masih Berarti Dia mau berangkat Terus Sekitar Jam 4 sore Saya telpon terus Dia Enggak mau Angkat Istri saya Ternyata Istri saya Yang Mengangkat Apa ya Nelfon sendiri Ke saya Ya Alhamdulillah Karena saya Hubungi terus Tadi Enggak bisa Terus Tujuannya Mau kemana Saya ke Kota Baru Katanya Warga disana Mau ke Menyegugin Orang tua Enggak Saya di Kota Baru Aja Terus Kamu dimana Di Kota Baru Karena kita Enggak punya rumah Di Kota Baru Enggak disini aja Apa nunggu saya Atau gimana Pokoknya Saya disini aja Alhamdulillah Dimana Supaya Kalau kamu Enggak mau Naik taksi Naik Ojek Biar Adik yang Jeput Enggak Enggak mau Saya Di Kota Baru Aja Jadi Terus Amati Dimana Kalau saya Datang Nanti Pokoknya Kalau mau Tahu Cari saya Sendiri Aja Katanya Kalau mau Tahu Tahu Tempat Saya Ya Saya pikirin Saya Terus Gimana Habis Saya Matiin Saya Tanya Sama warga Di sana Di kampung 29 Merbatuan Adakah Keganjalan Keganjilan Untuk istri saya Di sini Selama saya Pergi Kerja di Maluku sana Tanya Si ada Enggak enak juga Bilang sama Kamu Karena nanti Saya Lagi dikira Nggak lapor Terus Bilang aja Saya mau Tahu Kejelasannya Karena istri saya Seperti ini Iya Dia pernah Ke puncak Bareng sama Dia Ya pokoknya Itulah Nggak usahlah Saya ini Bapak tahu Sendiri Aja Jadi Saya ini Harapan saya Berarti ada Apa ya Unsur Kesengajaan Mereka Pergi Nenggal Rumah Dengan alasan Mujing Orang tua Karena Sekarang ini Nggak bisa lagi Dihubungi Bapak istri saya Walaupun Si Firman ini Nggak bisa lagi Dihubungi Sama sekali Nggak bisa Dan Lebih Meresahkan lagi Anak saya Dibawa Dua Saya tidak tahu Posisinya Dimana Apakah si Firman ini Apakah istri saya Saya nggak tahu Dihubungi